Terima kasih telah menonton! Iya, tapi ini jadi prokes yang salah, tapi lucu gitu. Face shieldnya agak beda aja, Iron Man-Iron Man gitu. Lihat dia di depan nafas tuh, jadi plastiknya masuk, keluar masuk. Iya, itu dia. Mukanya ketat banget, kayak risol di bungkus. Mengingatkan saya akan Iron Man. Bayangin guys, siap kakak-kakak, itu dia pakai plastik digunting kakak. Ditempel pakai, apa ini, solatip. Memang orangnya suka seperti itu, dia sayang sama kamu. Dia gak mau droplet-dropletan gitu. Iya, tapi ngeliat muka ini ketat gitu. Ketarik kayak bapau, dilapisin plastik gitu kan. Oke, next kita balik lagi deh. Next nih, hal yang harus kita hindari ketika sarapan. Karena ini rata-rata tinggi dengan gula sih, kalau menurut gue. Kopi manis tuh. Aduh, tapi itu kau senengkan gue. Baru gue mau bilang. Baru gue mau bilang. Gak bisa. Sarapannya dia nih. Kopi hitam itu udah is the best kunci guys. Tubruk ya. Gue kan asam lambung, tapi kalau gue boleh milih. Emang paling enak si hitam itu. Yang lo tunggu ampasnya turun, kopi tubruk. Iya, karena kalau sebenarnya nih. Aku juga ngerasain kan. Kemarin juga aku edik banget sama kopi-kopi yang pakai susu campuran ada gulanya itu. Asam lambungku memang lebih kayak berasa gitu. Pas aku beralih maksudnya untuk lebih sering mengkonsumsi kopi hitam aja. Yang tubruk gitu. Better dong. Iya, emang lebih baik kok. Iya, ternyata memang. Memang itu kuncinya gitu loh. Yang buat kalian jadi asam lambungnya semakin naik karena campuran susu, campuran gulanya gitu. Mungkin ya. Ya, walaupun kopi hitam juga aku konsumsinya pakai gula sih guys. Tapi dikit aja. Nih, salah satu trip. Trip ya. Tips, tips, tips. Tips, tips. Trick and trip maksud gue. Sorry. Salah satu tips dan triknya adalah lu bisa seduh kopi hitam satu tanpa gula gitu kan. Terus lu bisa menggantinya dengan madu. Gue gak kebayang sih. Iya, selera sih. Tapi kalau gue kayaknya gak beda ya. Manis madu emang sama manis gula. Nah, selanjutnya adalah minuman yang suka gue nikmati meskipun kadang setelah gue minum gue ngerasa gila gulanya banyak banget. Jus buah. Enggak, kalau jus yang mungkin bikin sendiri kan bisa tanpa gula kita ya. Tapi kalau kita minum jus buahnya yang kemasan, otomatis. Karena kan udah pakai gula buatan juga dan bahan pengalui. Kadang kalau lo beli di abang-abang gitu, tetap suka gulanya banyak tanpa kita sadar. Gulanya kan gula cair kalau mereka. Iya, makanya kalau gue selalu gue pesen. Bang, jangan pakai es dan gulanya sikit aja. Jangan pakai es, banyak dong berarti nanti buahnya bisa aja nih orang. Susah mama. Triknya kan. Triknya itu ya. Jadi trik dari Nuka kalau kakak mau pesen jus buah nih misalnya nih. Adalah jangan pakai es dan... Gulanya sedikit. Gulanya sedikit aja. Iya, bisa kalau kayak gitu. Karena kalau pakai es jadinya kelihatan banyak. Rasanya bukan rasa buah. Iya, udah beda. Rasa air. Udah beda. Terus selanjutnya kalau sarapan kalian juga bisa menghindari ya kakak ini kayak makanan pedas. Tapi kalau di Papua tuh karena pas aku kesana gak mencicipi yang ini sih kak. Papeda itu kan gak pedas. Gak pedas. Kuah kuning pun gak pedas gitu. Tapi ada alangkah baiknya di saat sarapan kakak menghindari makanan pedas. Karena biasanya mau micu kita sakit perut. Di pagi hari. Iya kan. Buat dinding usus ini bisa terluka karena kan kita belum makan apa-apa nih. Betul. Tiba-tiba diisi sama yang pedas gitu. Bisa takutnya radang gitu. Aduh perhatian banget sih. Ih kakaku kan buat ngamak. Aku buat ngamak. Iya. Anyway gue belum pernah makan Papeda. Papeda tuh setau gue gak bisa dikunyai. Telan. Dia digini. Gigit-gigit telan. Jadi banyak yang salah kan makannya. Gue penasaran. Gak bisa pakai sendok. Pakai sumpit. Tapi. Gulung. Ditaruh di piring. Kalau bisa pilih piringnya jangan yang cembung gitu loh. Yang agak-agak rata. Piring. Terus kuah kuningnya di. Makannya gini. So it's okay if you're doing it with a little bit of seruput. Iya. Oke. Memang, memang, memang. Cara makannya seperti itu. Banyak yang bilang ini kok gak bisa. Ih jangan pakai sendok dong bro. Jadi emang secara budaya gak apa ya di? Ya memang begitu rata-rata. Gitu. Ya gue penasaran. Atau gak pakai sumpit gini tetap makannya lagi-lagi di seruput. Iya penasaran gue soalnya. Dan gak ada rasa guys. Papeda itu kalau dimakan Papedanya doang tuh kayak yang. Ada beberapa tempat soalnya di Jakarta gue udah nyari tahu. Salah satu ada di Jalan Kemang juga. Oh ada ya? Ada. Yang punya itu Ale, Ale. Alessia Saleh. Oh dia. Nah dia bikin artis itu. Kan dia emang suka keliling sana kan. Iya. Punya program keliling Papua juga nyetir-nyetir mobil. Alessia Saleh. Yes. Dan next yang harus dihindari ketika sarapan adalah minuman berkarbon nasi. Ya iyalah pagi-pagi. Ya masa nasi dijadiin minum? Enggak, enggak. Bukan. Ini soda, maksudnya soda. Berkarbon nasi itu adalah minuman-minuman bersoda ya. Jadi iyalah pagi-pagi masa kita mau minum soda sih. Ini langsung berantakan sih pasti. Iya aku tuh gak tahu. Dan mungkin langsung kembung, langsung gas naik. Saya pernah sekali ya gak ada pilihan lain. Biasalah lagi event, outdoor. Mau tidak mau. Air putih tidak datang gitu kan. Jadi mau gak mau. Tapi roti banyak. Saya yang ada air putih kakak. Saya yang ada gitu kan. Tapi air putihnya banyak. Eh air putihnya banyak apa? Roti banyak. Jadi makan roti banyak, minum itu dikit. Gak apa-apa. Tapi ya sarapannya banyak makan. Tapi aku gak kebayang sih kalau sarapan terus. Bener-bener cuma dua gluk-gluk. Udah takut. Eh minum dingin juga gak boleh. Gak boleh bos. Ih gue sering banget ini. Waduh baru takau dong. Enggak boleh karena selain ngeganggu saluran pencernaan. Pencernaan jadi gak bisa bekerja maksimal tiap hari. Itu juga ngeganggu tenggorokan kita yang ibarat kata baru bangun belum siap. Langsung lo hajar sama yang dingin-dingin batuk-batuk seharian. Kalau gue ya, gue kan sensitif. Oh pantas ya, pagi-pagi gue suka bindeng. Mungkin kan karena aku punya sinus. Ya udah gitu kan lo minum kopinya dingin. Dingin, kopi dingin. Enggak, kopi banget sekarang. Apa kopi taruh di freezer? Kulkas tuh ada atas dan bawah gitu loh. Ini taruhnya di atas yang lebih dingin. Enggak itu keruh kita aja kadang-kadang suka naruhnya di atas. Pokoknya selama duke bahagia. Iya, kita semua berhak bahagia Besti oke. Lanjut selanjutnya nih ada. Iya Allah, malah gue suka banget lagi ini. Apaan? Fakta dan mitos putar teh. Gue tuh edik kafein kayaknya ya. Kopi gue edik, teh gue edik. Teh gue lebih bisa daripada kopi. Tetep sih gue kan bocah asam lambung ya. Tapi tetep. Teh satu cangkir it's okay. Enggak, satu cangkir bermasalah bentar menurut gue. Dua cangkir rusuh. Oh, gue enggak. Dua cangkir tuh kayak setengah cangkir kopi di perut gue. Gue kalau satu cangkir doang bagi gue teh. Ya sehari satu cangkir gitu. Ini apaan, bercanda deh. Gitu. Untungnya sih kalau sama teh gue masih kuat gitu. Tapi kalau gue lagi butuh gula, lemes banget nih. Kadang-kadang kita lemes pusing ke dokter. Enggak, kadang mungkin kurang gula gitu kan. Ya beneran. Pokoknya kalau kakak lemes satu pusing di rumah, bingung ngapa-ngapain, gak sembuh-sembuh. Ada dua tuh, darah rendah, bisa pesan kambing, atau mungkin kurang gula lu. Kurang gula, ya udah nonton High Indonesia ketemu nuker ya. Promo lagi kita. Promo, iya. Manisnya di sini, keselnya di sini. Lihat gue kesel nih apaan. Eh tapi ini memang ada loh. Kita mau bahas fakta dan mitos putar teh. Mungkin yang kakak juga belum tahu seperti apa. Dan millennials juga belum pada tahu ya. Nah ini menambahkan susu ke dalam teh, menurunkan kasia teh. Kan karena sekarang banyak nih milti. Gue suka milti. Iya enak, gue juga suka. Teh susu. Ini teh susu. Iya gurih banget gitu, rasanya enak gitu. Apalagi ada di merek-merek tertentu gitu ya. Aduh itu enak banget sih. Iya, gue dulu zaman belum menghindari gula. Kayak kalau gue jalan-jalan ke supermarket yang gambarnya merah, kuning, biru itu tuh. Gue milih. Wah ada yang baru. Gue beli milti baru. Enggak ada tuh, ini rekomendasi wardrobe kita. Apaan? Miltinya sih memang bukan produk Indonesia, ada produk luar. Dan harganya juga agak-agak mahal memang, tapi rasanya enak. Itu jadi gue beli mulu dong. Agak mahal tapi enak, nanti kasih tahu gue. Enggak, kalau gue tipenya gini, enggak apa-apa deh loh harga mahal. Tapi memang kualitasnya setara gitu, enak gitu. Daripada sosokan mahal tapi, atau sosokan, ini harga miring. Tapi rasa juga miring bos. Iya bener sih. Ada barang ada harga lah, ada harga ada barang lah. Kayak kita tadi ngomongin balik lagi, fashion gitu, atau brand lokal gitu. Gak masalah kalau harganya mahal tapi awet dipakai. Daripada lu beli yang murah, baru sekali pakai udah robek. Betul sekali. Oke, kita balik ke ini nih. Kayak susu. Fakta dan mitos seputar teh, yes. Karena katanya ternyata menambahkan susu ke dalam teh. Menurunkan khasiat teh. Apakah benar? Benar gak ya? Benar gak? Ya gue sambil baca maksudnya. Gak gini, kenyataannya sih nambahin susu ke dalam teh. Itu sebenarnya gak akan mengurangi khasiat dari... Itu mitos. Senyawa-senyawa antioksiden dan antiinflamasi yang ada di daun tehnya. It's a myth. Mitos. Mitos. Oh berarti masih kita masih boleh minum kakak gitu. Lanjut. Mitos. Yang fakta. Katanya wanita hamil harus hati-hati dalam mengkonsumsi teh. Lah fakta ini. Karena katanya kalau mengkonsumsi kafein terlalu tinggi bisa membahayakan calon ibu dan janin yang ada di perut. Makanya wanita hamil harus jeli banget nih memilih teh yang gak terlalu tinggi kafeinnya. Ini gue note, nanti kalau gue hamil gue bisa menghindari. Enggak, enggak. Kalau lo hamil gue akan ingetin lo. Oh iya, karena gue edikan. Gue ingetin lo nanti. Tadu lo, tadu lo, tadu lo. Lo jangan bilang-bilang ingetin, cariin dulu aja sama bapak. Terus, gue tahu lo mau nyendir. Gue lelang loh. Enggak, enggak. Anyway, kalau wanita hamil menghindari kafein selain teh juga harus menghindari kopi berarti ya. Dan selanjutnya beberapa teh ini bisa memicu reaksi alergi. Dan ini fakta, karena beberapa teh terbuat dari bunga gitu kan. Iya, kayak apa tuh? Beberapa orang ini alergi terhadap yang namanya serbuk sari. Bukan bunga bang kan? Aduh, bisa aja. Bukan. Kalau bunga bang kayaknya semua langsung seneng kalau faktanya itu. Kagak ada yang alergi. Nah, jadi kayak teh kamomile. Ini dari seduhan bunga kamomile. Nah, ini kalau kita misalnya memiliki reaksi terhadap serbuk sari, kita harus hati-hati dalam memiliki, dalam meminum teh-teh tertentu gitu. Oke. Lo ingat enggak serbuk sari yang mana? Serbuk sari yang diambil sama lebah kan? Lebah, iya yang ujung-ujungnya banget gitu loh. Anak IPA ya? Iya, bukan sih sebenarnya. Pindah, pindah. Beneran? Enggak kuat lo. Enggak, karena gue masuk IPA gitu. Terus gue minta pindah ke IPS. Karena? Enggak, versi gue, gue mau ngambil ilmu komunikasi nih kuliah. Oh, iya, 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 oke. Ngapain gue belajar fisika gimia gitu. Asikasih. Sampai guru BP, enggak usah ke, biarin aja. Enggak, pindah mau pindah. Gue baru-baru nanya sama lo BD Sinkos sama Tan. Enggak tahu. Sinkos Tan. Sinkos Tan. Udah, udah, udah. Jadi ngomongin itu kakak berat kita ya. Oke. Kakak pagi-pagi. Next. Teh bisa meredakan flu dan demam. Fakta. Iya, gue dari kecil dikasih teh kalau flu. Enggak sih, sakit apapun dikasih teh gue. Ini teh hangat minum, biar badannya enggak meriang lagi. Biar enggak demam, udah minum cepetan biar keringetan. Sakit apa kasih minyak angin sama teh udah itu dulu. Teh hangat itu udah paling the best ya, Bo. Iya, jadi ini menurut riset penelitian gitu ya kak ya. Jadi ini berbagai jenis teh yang dikonsumsi dalam kondisi hangat. Ini bisa digunakan meredakan radang tenggorokan. Ini iya. Sebagai orang yang nyari duitnya pakai ngomong, saya udah ngerasain. Teh hitam, teh hijau, dan juga teh ulong. Itu salah satu jenis-jenis teh yang paling sering digunakan untuk mengobati flu. Karena ini mengandung protein antioksidan dalam takaran tinggi gitu. Betul. Terus selanjutnya teh panas lebih sehat daripada teh dingin. Mitos ternyata. Mitos ya, gue pikir beneran loh. Enggak. Tehnya teh panas aja lebih sehat. Guys, selera sih guys. Kalau mau teh tuh mau panas, mau dingin. Apalagi kalau abis makan nasi padang kan. Iya, enakan yang panas. Dingin. Enggak, enakan panas. Langsung hilang tuh rasa-rasa ngecapnya. Enggak, dingin segera langsung kan abis kena kuah-kuah kari gitu kan. Oh, lu enggak? Lu kayak gue dong, teh panas sama is jeruk. Wah, lu gila sih kalau ini. Gue enggak ngerti lidahnya dia di-blend. Sekalian lah, gila. Enggak, teh panasnya enggak pakai gula. Oh, itu teh tawar. Teh tawar, sorry. Teh panas tawar sama is jeruk. Yang gue maksud sini es teh manis, Bo. Abis makan rendangnya kan kena es teh manis. Luar biasa kakak ya. Apalagi juga abis makan papeda. Oh, kalau papeda enaknya teh anggah. Teh anggah ya? Teh anggah. Papeda. Iya, karena kan iniannya nge-blendnya kan sama ikan kuah kuningnya gitu. Oke, dan next ini ada juga yang kalau tadi kan teh panas lebih sehat dari teh dingin. Ini mitos. Enggak ya, tergantung selera aja. Dan katanya menambahkan lemon ke dalam teh bisa menyehatkan tubuh. Gue yang jawab ya. Fakta, gue tahu ini faktanya. Lebih berasa enak. Oke, lemon tea ya biasanya orang. Apalagi kalau lagi sakit tenggorokan ini enak banget. Karena ini bisa menurunkan resiko tubuh yang terkena gangguan jantung. Ada zat asam dan juga jeruk atau lemon. Ini bisa berguna untuk mendongkrak dan meningkatkan kerja dari senyawa flavanoid yang ada di tubuh kita. Iya. Dan selanjutnya teh tidak memiliki masa kado luar sa. Mitos lah ya. Kilain fakta. Enggak. Bukannya kan ada teh basi. Oh iya teh basi. Tapi mitos. Aduh tuh mitos cowok juga pakai teh basi tapi gak usah dibahas di sini. Ya itu tadi ya fakta dan mitos tentang teh yang mungkin kalian juga belum tahu kakak-kakak dan millenials juga. Nah kita masih punya pembahasan yang lain tapi jangan kemana-mana tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih telah menonton!